Presiden Joko Widodo mendorong pelaku industri untuk melakukan hilirisasi dan menghasilkan produk bernilai tambah untuk menekan defisit transaksi berjalan. Menurut Presiden, defisit transaksi berjalan ini sudah menjadi masalah negara sejak puluhan tahun yang lalu dan juga sudah diketahui pula penyebabnya. Presiden menekankan pentingnya penghiliran untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan. Presiden mengungkapkan Indonesia terlena akan kekayaan sumber daya alamnya sehingga melupakan pentingnya untuk mulai merintis hilirisasi sumber daya alam tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini memaksa pelaku usaha melakukan hilirisasi atau industrialisasi di antaranya adalah kewajiban pemanfaatan CPO terhadap B20. Jokowi pun mengajak para CEO perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka melakukan hilirisasi dan menghentikan ekspor barang mentah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.